Intro Mitra Nasa dimanapun Anda berada pada kesempatan yang luar biasa ini Kami Tim Nasa berada di hamparan tanaman jeruk milik Pak Bandrio di Desa Penceraka Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah Nama saya S. Bandrio, alamat jeruk Bayan Purworejo Luas tanaman jeruk ini berapa? 125 obin 125 obin sekitar 2.000 meter persegi ya? Jumlah pohonnya berapa Pak? Itu 350 obat Kemudian umur tanaman ini berapa? Ya 3 tahun lebih sedikit lah Ngovenis jeruk ini saya pakai BOC Nasa, Ormonik, Super Nasa, Power dan Bastona Untuk Power dan Super Nasa kami campur dengan NPK Untuk 1 ember saya menggunakan 4 sendok makan Saya campur ya kira-kira 1 kilo lah NPK 1 kilo NPK Lalu saya siramkan pada tanaman, setiap 1 tanaman itu 2 gelas 2 gelas ya? Ya, interval waktu baru 1 kali 1 kali ya? Waktu 6 bulan itu Merianya sudah 6 bulan yang lalu Pak ya? 6 bulan yang lalu Untuk Ormonik dan PEUS Nasa Dan Bastona Saya semprotkan Juga baru 1 kali Satu tank Dosesnya 4 tutup PEUS Nasa 1 tutup Ormonik Dan Bastona 2 tutup 2 tutup ya? Ya manfaatnya jelas Itu kami merasa senang lah ya Karena tanaman itu baik Dan pertumbuhan dibanding tetangga Itu agak lain lah Termasuk apa Terubusnya Daun-daunnya itu cepat baik dan besar Dan dalam jangka waktu 1 bulan itu bunga sudah keluar 1 bulan sudah kelihatan Nah ini reaksi di apanya Pak? Reaksi di bunganya itu jelas ya? Nganu, nggak rontok Pak Nggak rontok ya? Bunganya tidak rontok berarti jadi semua seperti saat ini ya Pak ya? Ini sekarang sudah 6 bulan setelah Kemudian manfaat yang lain apa Pak? Manfaat yang lain? Iya Itu ternyata PEUS Nasa itu Ya produk Nasa ya? Iya Itu ternyata Dari segi kualitas itu Baik Bagus ya Demikian juga kuantitas Kuantitas ya Produksinya bagus ya Produksinya bagus Dan kuahnya ini juga bagus-bagus Pak Ya masing-masing pohon sangat luar biasa ini ya Pak ya Iya Dari rasanya itu bagaimana Pak? Kalau tidak pakai produk Nasa Itu agak sedikit pahit lah ya Tapi ini kan manis Manis lekit Manis lekit ya Manis luar biasa Pak Ini dari kualitasnya ya Pak Untuk lahan seluas 125 bin ya Pak ya Iya Atau sekitar 350 pohon ini Pak Ini kalau bisa dilihat Ini bisa menghasilkan berapa ton? Itu 3,5 ton Perkiraan ya Perkiraan 3,5 ton ya Pak Harga jeruk berapa Pak? Ya itu antara 4.000 sampai 5.000 Produks produk Nasa berapa itu? Satu paket Satu paket ya Pak? Satu super Nasa Satu super Nasa Satu power Power ya PUC Nasa PUC Nasa Harmonic dan Pestona Sangat luar biasa Pak Itu kalau dikalkulasi berapa rupiahnya itu Pak? Ya sekitar 200-an lah ya 200.000 ya Pak? 200.000 ya Pak Ya peningkatannya kalau sebelum Nasa itu Lahan seluas ini bisa sampai 3,5 ton? Berapa ini Pak? Ya 2,5 ton 2,5 ton Kalau tengah sampai 2,5 ton 2,5 ton ya Kalau tidak pakai Nasa 2,5 ton Setelah menggunakan produk Nasa itu 3 ton,5 ton ya Berarti ada peningkatan 1 ton 1 ton ya Harga jeruk berapa Pak? Ya antara 4.000 sampai 5.000 Itu kelas AP Kelas AP ya Misalnya 4.000 saja Pak Sudah ada peningkatan sekitar 4 juta ya Pak 4 juta ya Pak 4 juta padahal hanya menambah biaya 200 ribu 200 ribu ya Selain peningkatan produksi ini Bapak juga ada pengurangan penggunaan pupuk juga tidak Pak? Jelas ada itu Pengurangan pupuk NPK NPK berapa Pak? Sebenarnya itu antara 50 sampai 70 persen 50 sampai 70 persen Dulu sebelum menggunakan Nasa berapa ini Pak? Kira-kira 2 kintal lah 2 kintal untuk luas yang sama ya Sekarang menghabiskan berapa Pak? 1 kintal 1 kintal ya 1 kintal kalau lebih sedikit Jadi ada pengurangan pupuk sekitar 1 kintal ya Pak? Itu pupuk yang digunakan apa Pak? NPK ya? NPK NPK Jampur NPK Jadi Sebagai seorang pengepul Pak siapa Pak? Pak Yusuf Pak Yusuf Bapak bisa jelaskan Pak Mengenai produk Nasa ini hasilnya yang sangat luar biasa Bapak sudah melihat sendiri bagaimana Pak? Kesan Bapak? Kalau saya melihat pohonnya bagus dan buahnya juga bagus Untuk kita itu kalau perlu ditambah lagi Tambah lagi produksinya Ini bisa diprediksi berapa Pak? Sebagai seorang pengepun? Ini ya Kalau saya yang ini Yang aplikasi secara normal Ini bisa 5 ton Pak 5 ton 6 ton 5 ton 6 ton Sangat luar biasa Kalau aplikasi normal air juga tercukupi ya Padahal ini kekurangan air juga Pak ya? Kalau dulu sebelum pakai Nasa Itu memang rasanya agak pahit Pahit ya Sekarang ya manis Manis ya Pak Oke Pak Sampai terkenal sampai Jakarta itu terkenal Purworejo 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 yang pakai Nasa? Oh luar biasa Kesan-kesan pada petani di seluruh jerakah pada usulnya Dan petani Indonesia pada umumnya Itu gunakalah Nasa Karena dengan Nasa itu Pertama penghasilan petani akan meningkat Dan tanah juga akan terbaiki Seturku tanah Karena dalam kandungan Nasa itu komplit Bisa memperoleh seturku tanah Asam berumat purworejo itu Juga nanti menetralkan Sisa-sisa risidu pupuk kimia Oke Demikian mitra Nasa tersinta Dimanapun Anda berata Kita sudah menyaksikan Bincang-bincang dengan Pak Banjo Dan juga pengemul dengan Pak Yusuf Yang ternyata hasil dari jeruk ini sangat luar biasa Ini hasilnya bisa dilihat sendiri Ini sangat luar biasa Dengan menggunakan teknologi Nasa Karena tercukupi nutrisinya Asam bumat vulfatnya tercukupi Kemudian hormonnya tercukupi Juga unsur haranya semua tersepis Sehingga pertumbuhan buahnya itu sangat luar biasa Dari Bayan Kabupaten Purworejo melaporkan Salam Nasa Nasa Memang Oke Terima kasih telah menonton!